Sebenarnya kopi itu enggak pahit, Kak. Kopi itu mempunyai cita rasanya sendiri. Ada yang asam, ada yang rasa nangka, menikmati kopi dari berbagai daerah, dan wisatawan bisa pulang dengan membawa oleh-oleh kopi tersebut. Kopi Lampung ini dapat dikenal di seluruh wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Menginfluence, berarti mensosialisasikan gitu, memperkenalkan. Memperkenalkan. Nah, so buat kupas, kali ini kita beda banget bintang tamunya. Kita kedatangan Duta Kopi Lampung 2021. Apa sih Duta Kopi Lampung? Tuh kan kita enggak paham kan, belum tahu itu apa Duta Kopi Lampung. Jadi kita nanti akan ngebahas tentang kopi, tentang Duta Kopi bersama dutanya langsung nih. Yaitu ada Clarissa Aurelia. Halo Clarissa. Apa kabar? Baik. Clarissa boleh siapa Sobat Kupas di rumah atau perkenalkan diri Clarissa ke Sobat Kupas? Baik, perkenalkan nama saya Clarissa Aurelia. Umur saya 20 tahun, saya mahasiswi dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Clarissa masih mahasiswi di Dharma Jaya. Semester berapa kali berapa? Semester 5. Semester 5 mudah sekali, 20 tahun. Kan Clarissa Duta Kopi 2021 betul. Sebenarnya apa sih Clarissa Duta Kopi? Bisa dijelaskan Duta Kopi itu apa? Duta Kopi Indonesia itu di mana kita bisa membantu para petani Indonesia agar dapat meningkatkan produksi kopi di Indonesia, agar masyarakat dan petani kopi lebih sejahtera dan mendukung para pelaku usaha kopi di Indonesia khususnya di Lampung agar dapat meningkatkan usaha kopinya dari tingkat lokal hingga nasional. Berarti meningkatkan kualitas kopi dan juga pemasarannya begitu? Iya, pemasarannya. Itu jadi Duta Kopi, tugasnya Duta Kopi. Untuk pemilihan Duta Kopi sendiri, itu gimana sih atau ada institut tersendiri gitu untuk menominasikan atau menjadikan kamu seorang Duta Kopi? Ada di bawah Dewan Kopi Lampung. Dewan Kopi Lampung? Dewan Kopi Lampung, mungkin Sobat Kupas belum paham Duta Kopi Lampung itu, maksudnya bagaimana itu lah Clarissa? Pemilihan? Pemilihannya karena satu dan lain hal tahun ini ditiadakan karena Corona, pandemi ini. Jadi Dewan Kopi Lampung memilih salah satu mahasiswa dari setiap universitas yang ada di Lampung untuk mengumpulkan biodatanya dan mereka yang memberikan penilaian. Setelah itu dilakukan wawancara satu persatu, lalu mereka langsung menobatkan dan mempercayai Clarissa sebagai... Jadi Dewan Kopi Lampung menunjuk setiap universitas di Lampung untuk mengirimkan begitu. Lalu apa ini, apa ya, klasifikasi, klasifikasinya untuk menjadi Duta Kopi Lampung, apa dari Dewan Kopi Lampung ini? Ya agar bisa menjadi influence, agar Kopi Lampung ini dapat dikenal di seluruh wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Meng-influence, berarti mensosialisasikan gitu, memperkenalkan. Memperkenalkan. Nah bagaimana cara Clarissa memperkenalkan Kopi Lampung ini, Clarissa? Lebih ke mengajak, mengajak untuk mencintai kopi lokal, untuk mengonsumsi kopi lokal, karena memang kopi lokal kita ini sendiri memiliki cita rasa yang khas. Dengan cara bagaimana itu sosialisasi, mengajaknya, mengajak teman-teman di rumah, mengajak, bagaimana cara mengajaknya? Dengan cara kita melalui promosi, promosi di sosial media, untuk meminum kopi Lampung. Jadi di sosial media aja begitu, kalau kita berbicara tentang visi-misi seorang Duta Kopi Lampung tentunya ada gitu, sehingga Clarissa terpilih menjadi Duta Kopi Lampung. Visi-misinya sendiri apa sih Clarissa? Seperti yang tadi saya bilang, saya ingin mensejahterakan petani kopi, saya ingin mendukung pelaku usaha kopi, dari tingkat lokal hingga nasional. Dan saya ingin para pencinta kopi tidak hanya menikmati kopi saja, tapi dari kopi tersebut memiliki multiplier effect. Khususnya di pariwisata, kalau misalnya ada objek wisata kebun teh, kenapa kita tidak memiliki objek wisata kebun kopi di Lampung ini? Di mana kita bisa melihat indahnya kebun kopi saat sedang berbunga dan saat sedang masak, lagi merah cantik-cantiknya. Kita bisa melihat proses pengolahan kopi dari hulu hingga ke hilir. Di sana juga kita bisa menikmati kopi dari berbagai daerah dan wisatawan bisa pulang dengan membawa oleh-oleh kopi tersebut. Ngomongin pariwisata kopi, di Lampung sendiri itu wilayah mana sih Clarissa yang menjadi pariwisata kopi? Sekarang ada di Lampung Barat ada kebun kampung kopi rigis. Baru diresmikan kalau tidak salah ya? Jadi di Lampung Barat? Kalau untuk tanggamu, suluh-buluh? Ya itu daerah penghasil kopi terbesar di Lampung. Oke kita ke pertanyaan lain, bagaimana sih Clarissa penilaian Dewan Kopi Lampung tadi? Kenapa sih kok bisa memilih Clarissa nih sebagai duta kopi Lampung? Memang penilaiannya apa? Penilaiannya yang saya tahu sih, kita bukan dinilai dari ilmu kopi kita ya Kak. Karena kalau memang sudah pinter ilmu kopinya, ya kita bisa disebut sebagai pakar kopi, bukan duta kopi. Tapi gimana dinilai dari intelektualnya, dari apa namanya, dari mungkin penampilannya juga Kak. Oh jadi itu enggak, berarti bukan pakar kopi begitu ya, kita duta kopi itu mensosialisasikan dan memperkenalkan, itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Yang penting kita tahu secara umum kopi di daerah kita, itu di mana. Nah itu tadi Sobat Kupas kita sudah berbincang-bincang sedikit kan. Untuk Sobat Kupas di rumah yang mau bertanya dengan Clarissa, bisa di kolom komentar kita atau di live Instagram kita, di bawah nanti kita akan bacakan langsung dan tanyakan langsung ke Clarissa, betul ya. Nah itu kan tadi kita bicara duta kopinya ya. Kalau kamu sendiri Clarissa, apa sih yang melatar belakangi kamu? Saya pengen jadi duta kopi nih, ada enggak sih latar belakangnya apa? Ada karena memang saya pencinta kopi, saya enggak mau, saya cuma sekedar menikmati. Jadi, gimana saya bisa membantu petani untuk meningkatkan produksi kopinya. Karena memang kesejahteraan petani itu masih kurang sebelumnya. Jadi saya ingin terjun menjadi seorang duta kopi. Kalau berbicara tentang, misal nih, misal saya ingin jadi duta kopi. Apa sih cara-cara atau langkah-langkah atau apa gitu? Tips-tips dari Clarissa sendiri, ada enggak? Enggak ada tips tersendiri sih ya Kak. Karena duta kopi itu enggak, ya itu tadi saya bilang enggak harus kita punya ilmu kopi atau kita terakhir di daerah yang memang penghasil kopi. Tapi gimana kita mau mempromosikan kopi Lampung ini ke nasional hingga mancanegara agar bisa dikenal dan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ada batasan umur enggak Clarissa kalau duta kopi? Enggak ada Kak. Banyak yang umurnya jauh di atas Clarissa. Berarti kalau aku pengen jadi duta kopi 2022 bisa gitu ya. Yang penting intelektualnya gitu. Terus penampilannya juga cantik. Etitudenya juga baik gitu ya. Jadi ditekankan lagi Sobat Kupas, bukan pakar kopi gitu ya. Tidak harus memiliki pengetahuan tentang kopi gitu ya Clarissa ya. Tadi Clarissa menyinggung tentang pecinta kopi. Clarissa seorang pecinta kopi. Memang apa sih kopi kesukaan Clarissa nih Sobat Kupas? Pengen tahu kopi favoritnya duta kopi apa? Pastinya kopi dari daerah Lampung yaitu kopi Robusta. Robusta, ulu belu atau gimana? Ulu belu. Sering enggak sih kalau Clarissa nongkrong-nongkrong gitu? Atau kita bisa bilangnya apalagi masih semester lima, masih 20 tahun gitu kan. Nongkrong-nongkrong kongko atau kita bisa bilang kan sama teman-teman kan ya. Mesosialisasikan juga enggak sih ke teman-teman, apalagi teman kuliah masih yang kayak gitu kan. Sosialisasi juga enggak ke teman-teman kuliah? Sosialisasi dong Kak. Untuk kalau misalnya mereka minum kopi yang manis gitu dengan campuran, sebenarnya enggak apa-apa. Karena di situ untuk menarik kesukaannya mereka, untuk menarik mereka untuk mencintai kopi. Mungkin dengan cara yang manis dulu. Tapi kalau mereka nanti bakal suka dengan kopi yang sebenarnya, itu mereka akan mencintai kopi yang tidak manis. Tapi mencintai kopi yang pahit. Karena sebenarnya kopi itu enggak pahit Kak. Kopi itu mempunyai cita rasanya sendiri. Ada yang asam, ada yang rasa nangka, dan lain sebagainya. Menarik nih, kopi bisa rasa nangka, kopi bisa asam gitu. Kan kita orang awam ya, enggak tahu tuh kok kopi ada rasa-rasanya. Setahu kita kopi kan pahit. Sedangkan menurut Clarissa, kopi itu enggak pahit gitu. Terus ngomongin juga, anak-anak muda sukanya kopi pakai campuran gitu. Memangnya kopi itu apa? Pahit yang dibilang Clarissa itu seperti itu gitu, kopi yang sebenarnya-benarnya. Karena memang sebenarnya kopi itu seperti itu. Cita rasa yang dari Robusta dan dari Liberica itu mempunyai cita rasa yang memang begitu Kak. Memang asam. Dari Liberica memang mempunyai cita rasa seperti rasa nangka. Berarti pemahaman kita agak keliru ya selama ini. Karena mereka cuma minum. Tapi mereka tidak merasakan, benar-benar merasakan, ini rasanya apa ya gitu. Jadi yang terasa cuma pahitnya gitu. Iya sih mungkin. Mungkin karena itu juga gimana ya, kalau misalkan kita bilang anak-anak sekarang atau anak milenial sekarang itu pergi ke tempat ngopi gitu. Itu cuma pengen misalkan estetik nih tempatnya gitu. Atau pengen yang kata Clarissa tadi, minuman yang manis-manis gitu ya. Itu tanggapan Clarissa gimana? Mensosialisasikannya juga gimana? Kalau kopi itu sebenarnya bukan manis loh, kopi itu ada rasa-rasanya gitu. Itu gimana Clarissa mensosialisasikan kepada teman-teman sendiri? Kalau memang mereka sukanya yang dengan campuran, yang manis, ya sedikit demi sedikit untuk mengajak mereka mencintai kopi memang seperti itu Kak. Karena kalau langsung mereka menikmati yang pahit, mereka tidak akan bisa mencintai dan suka dengan kopi. Terus untuk tempat yang estetik, itu bagus karena Clarissa juga mendukung karena kalau tempatnya estetik, bagus dan menarik, itu menarik perhatian para generasi milenial untuk datang dan menyicipi kopi tersebut. Walaupun bukan kopi, ya judulnya itu kafe untuk minum kopi. Kalau kopi shop di Lampung sendiri, Clarissa tau gak sih kalau itu sumbernya benar-benar kopi kita gitu kan? Sekarang menjamurkan kopi shop, itu benar-benar kopi kita atau emang dari luar juga sih Clarissa? Kopi kita. Benar-benar dari Lampung gitu ya? Karena kebanyakan kopi shop emang mendukung, mendukung para petani untuk secara tidak langsung mendukung, meningkatkan produksi kopi para petani. Dan lewat situ kita bisa mesejahterahkan petani kita karena mereka membeli kopi tersebut dengan harga yang lebih murah begitu ya? Lebih mahal dari harga aslinya. Oh begitu malah ya. Nah Clarissa kita ada pertanyaan dari Sobat Kupas di rumah, dari live Instagram, ada begini. Gimana tanggapan dan dukungan keluarga ketiga tau kalau Clarissa jadi duta kopi? Gimana nih keluarga sendiri? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Malah mereka bantu ajak aku belajar. Mendukung dengan support dan doa. Kalau teman-teman juga mendukung ya? Mendukung ya. Yalah sahabatnya, temannya menjadi duta kopi pastinya bangga juga kan? Alhamdulillah banyak yang bangga. Kalau kita ngomongin perkembangan kopi di Lampung gitu. Gimana sih Clarissa perkembangan kopi di Lampung ini? Perkembangannya baik karena produksi kopi kita pada tahun 2020 sudah 300 ribu ton per tahun. 300 ribu ton per tahun, itu kebanyakan dari Lampung Barat dan Ulu Belu tadi bilang Clarissa. Lampung Barat, Ulu Belu Tanggamu, Suhaikanan. Banyak juga kita, karena kita Lampung terkenal juga dengan produksi kopinya gitu. Kalau kita menyinggung petani kopinya gitu. Kesejahteraan petani kopi gimana sih Clarissa? Sedangkan di Lampung Barat kan banyak juga kebun kopi gitu. Apakah kesejahteraan mereka memang ya terjamin gitu dengan menjadi seorang petani kopi gitu? Dengan meningkatnya produksi kopi kita setiap tahunnya, itu petani kita lebih sejahtera kan? Karena hasilnya juga gitu kan? Meningkat. 300 ribu ton tadi ya? 300 ribu ton per tahun gitu. Itu sangat luar biasa, perlu apresiasi ya kan? Oke lanjut Sobat Kupas, ingatin lagi juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar akan kita bacakan. Next ada pertanyaannya lagi, nih Clarissa dari Muhammad Al-Farizi. Kalau untuk mengingat, meningkatkan kopi dan meski datang langsung ke kebun kopi. Emang Clarissa nggak takut tuh kalau kulitnya kotor dan nggak gelap karena bersentuhan langsung dengan kebun kopi. Sedangkan tadi Clarissa menyebutkan duta kopi itu penampilan juga penting kan? Itu gimana tuh Clarissa kalau ke kebun kopi takut kulitnya kotor nggak nih? Enggak, karena kita bisa bedain di mana kita lagi menjadi duta kopi dan di mana kita lagi membantu petani kopi di kebun. Kita bisa menyesuaikan diri. Ya di mana bumi dipijak, di situ langit di dunjung ya. Kita menyesuaikan lah outfit, kita juga menyesuaikan. Betul. Nah kalau penghasil kopi terbesar sendiri di Lampung, itu di mana Clarissa? Tau nggak? Di Lampung Barat. Di Lampung Barat itu saja? Kemudian kemudian? Tanggamus, Ulu Belu itu khususnya, Waikanan dan Lampung Utara. Itu kan robusta semua ya. Itu beda-beda nggak sih rasanya atau ciri khasnya beda-beda nggak sih? Tapi kalau robusta semuanya sama sih Kak, dia lebih ke asam. Tapi kalau liberi Kak, dia lebih ke rasa nangka. Rasa nangka ya? Aneh juga gue baru-baru dengar nih Sobat Kupas. Pengetahuan juga nih Sobat Kupas kalau ternyata kopi itu nggak pahit. Kopi itu ada rasanya, ada asam, ada rasa nangka dan lain-lain. Itu juga kan baru di Lampung kan? Belum kopi yang lain. Ada kopi gayo, ada dari daerah-daerah. Berarti banyak macamnya gitu ya. Kalau kita kalau Sobat Kupas kenalnya kopi susu aja di rumah kan? Sekarang menjamur banget kan? Benar. Kopi susu. Nah, selama ini Kelarisa ngopi-ngopi juga nggak sih? Biasanya kan anak muda, malam minggu nih gue ngopi. Gitu-gitu nggak sih? Pasti Kak, ngerjain tugas kuliah aja mungkin harus di tempat kopi-shop. Sambil ngopi. Benar, bareng teman-teman. Bareng teman-teman. Kecil, santai gitu ya. Ngobrol. Ngobrol. Bentuk sosialisasi juga ke teman-teman kan itu juga ya. Nah kalau kita ngomongin kopi di Lampung, tadi kan meningkat gitu ya. Terus meningkat, terus meningkat. Alhamdulillah. Hanya meningkat. Apa sih Kelarisa yang peningkatan itu gitu? Apa yang membuat peningkatan kopi di Lampung gitu? Kualitas kopinya. Jadi kopi kita semakin berkualitas. Di mana kopi itu jadi banyak diproduksi dan banyak diminta gitu. Untuk kan kita produksi kopi ke seluruh Indonesia. Nah, mengalami peningkatan permintaannya itu. Jadi, karena permintaan dari luar besar, produktivitas kita juga tinggi. Begitu ya. Sehingga banyak juga penghasil-penghasil kopi lagi gitu ya. Banyak-banyak menanam kopi lagi begitu para petani ya. Apalagi di Lampung Barat baru diresmikan kampung. Kampung Kopi Rigis. Kampung Kopi Rigis. Di sana boleh tahu ada apa aja tuh, Kak Risa? Kampung Kopi itu sendiri. Ada, pastinya ada kebun kopi. Di sana kita bisa menikmati kopi juga. Ada kafenya. Oh, ada kafenya gitu. Di situ juga ada store untuk kita beli kopi dari macam-macam daerah. Banyak tempat spot foto juga, Kak, yang estetik. Di sana juga ada tempat-tempat kayak sambil bermain alat musik. Alat musik daerah. Jadi asik banget lah ya kalau ke sana untuk Sobat Kupas. Di rekomendasiin gitu ya. Ke Lampung Barat, khususnya ke Kampung Kopi. Nah, sangat lanjut lagi Sobat Kupas. Kita kalau ngomongin tentang sekarang kopi udah jadi gaya hidup. Bener lagi tuh kata Kelarisa tadi. Ngerjain tugas aja sekarang udah ke coffee shop. Tanggapan Kelarisa gimana kalau kopi sekarang udah menjadi gaya hidup? Ya karena Lampung menjadi produksi kopi terbesar di Indonesia. Siapa sih orang Lampung yang gak ngopi sebenarnya gitu, Kak? Gak kenal umur. Dari yang kecil, remaja, dewasa, semuanya ngopi. Jadi itu udah jadi gaya hidup kita. Orang Lampung pasti ngopi. Terkenalnya dengan kopinya itulah ya Kelarisa ya. Kalau mengedukasi, tadi kan teman-teman tuh Kelarisa ya. Sosialisasi kemana lagi sih Kelarisa? Kalau dari duta kopi sendiri nih kan. Kalau secara pribadi, Kelarisa sudah mensosialisasikan ke teman-teman. Kalau dari Dewan Kopinya tadi tuh sendiri yang memilih Kelarisa sebagai duta, ada gak sih penempatan-penempatannya? Oh iya Kelarisa harus kesini, Kelarisa harus kesini, begitu. Ada gak? Mungkin nanti itu pasti ada Kak, karena sekarang kan aku lagi berjuang di duta kopi Indonesia. Mungkin nanti kalau memang kita sudah jadi finalis duta kopi Indonesia, kita pasti akan membawa kopi Robusta Lampung ini ke seluruh Indonesia mempromosikannya. Duta kopi Indonesia? Berarti setiap daerah punya duta kopi begitu? Setiap daerah punya duta kopi. Kemudian akan dipilih ke nasional apa? Gimana itu Kelarisa? Ini Kelarisa lagi berjuang di duta kopi Indonesia tahun 2021. Membanggakan sekali ya? Mewakili Provinsi Lampung. Itu sama aja penilaiannya. Bagaimana penilaian duta kopi Indonesia? Tentunya kan lebih nasional lagi, lebih luas gitu. Apa yang mereka atau juri-juri itu penilaian terhadap peserta itu apa Kak, Risa? Itu mungkin masih menjadi rahasia ya Kak. Rahasia ya. Rahasia mereka. Kita sebagai duta kopi Lampung menampilkan yang terbaik aja. Nah itu sobat kupas, kita sudah berbincang-bincang banyak nih sama Kelarisa Aurelia. Ya bener kan membanggakan sekali duta kopi Lampung, mewakili Lampung ke ajang internasional. Ya bener, langsung ke seluruh Indonesia gitu. Kelarisa nih terakhir, ke depannya mau ada berbuat apa lagi gitu? Kedepannya mau buat gebrakan apa lagi atau masih mau fokus ke tingkat nasional itu? Boleh disampaikan ke depannya mau apa lagi? Ya, aku fokus ke duta kopi Indonesia ini. Menang atau kalah itu udah hal yang wajar. Tapi kalau nanti aku bisa jadi duta kopi Indonesia, ya aku tadi pengen menjadikan kopi ini mempunyai multiplier effect tadi Kak. Karena kopi nggak cuma kita nikmati aja gitu. Terus harapannya sih, gimana kopi Robusta Lampung ini dapat dinikmati di seluruh wilayah Indonesia hingga mancanegara. Karena masih banyak daerah-daerah di luar sana yang tidak menikmati kopi Robusta. Padahal kopi Robusta itu sendiri memiliki cita rasa yang khas. Jadi itu harapan ke depannya Kelarisa gitu ya. Pesan-pesan untuk Sobat Kepas di rumah boleh ke kamera? Pesan-pesan terakhir boleh? Pesannya ya, mohon dukungannya untuk saya, Kelarisa Aurelia, mewakili Provinsi Lampung di ajang Duta Kopi Indonesia. Mudah-mudahan saya bisa mengharumkan Provinsi Lampung di kancah nasional. Terima kasih. Kita selalu dukung yang terbaik untuk Kelarisa. Semoga dapat membanggakan Provinsi Lampung. Nah jadi itu Sobat Kepas perbincangan kita bersama Duta Kopi Lampung. Sangat membanggakan, menginspirasi sekali. Semoga millennial-millial di rumah, kaum-kaum muda di rumah bisa mengikuti inspirasinya Kelarisa gitu. Masih muda, 20 tahun, sudah menjadi Duta Kopi gitu. Jadi thank you Sobat Kepas. See you next time. Saya Riana Mita, pamit undur diri. And then see you. Terima kasih.